Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di AF Studio Oke teman-teman di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengganti background keyboard di HP Oppo dengan foto sendiri nah disini saya menggunakan HP Oppo Reno4 F tapi cara ini juga bisa digunakan di berbagai tipe HP Oppo yang lainnya nah bagaimana cara untuk mengganti background keyboard dengan foto sendiri silahkan teman-teman simak video ini hingga selesai Oke pertama silahkan teman-teman buka aplikasi yang dapat menampilkan keyboard di HP Oppo kita misalnya seperti aplikasi WA pesan ataupun yang lainnya disini saya akan membuka aplikasi pencarian Google nah disini kemudian untuk mengganti background keyboard di HP Oppo kita dengan foto sendiri caranya kita ketuk ikon pengaturan yang ada di bagian atas dari keyboard HP Oppo kita seperti ini nah setelah itu kita akan dibawa ke pengaturan dari keyboard HP Oppo nah di bagian ini silahkan teman-teman pilih tema kemudian untuk mengganti background keyboard dengan foto sendiri silahkan teman-teman ketuk ikon plus atau yang ada di tema saya seperti ini setelah itu kita akan dibawa ke galeri dari HP Oppo silahkan teman-teman cari foto yang ingin digunakan sebagai background dari keyboard HP Oppo nya seperti ini kita cari fotonya misalnya disini saya akan menggunakan foto ini ya teman-teman sebagai background keyboard dari HP Oppo saya caranya kita tinggal ketuk saja foto yang ingin kita gunakan sebagai background keyboard seperti ini kemudian kita sesuaikan untuk fotonya Nah setelah selesai kita ketuk berikutnya Nah setelah itu disini kita bisa mengatur kecerahan dari fotonya seperti ini Hai nah semakin ke kanan maka foto akan semakin terlihat jelas ya teman-teman Nah semakin ke kiri dia akan seperti ini jadi saya akan pilih 100% setelah itu kita pilih selesai Nah setelah itu kita ketuk terapkan Nah maka background keyboard di HP kita akan menggunakan foto yang kita pilih tadi kita kembali Nah Oke demikian tutorial cara mengganti background keyboard dengan foto sendiri di HP Oppo semoga bermanfaat buat kurang lebihnya saya mohon maaf dan sebelum kita akhiri jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan tentang konten bermanfaat lainnya dari channel ini Oke sampai jumpa di video yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati